Istri Irjen Verdi Sombu Putri Candrawati kini telah ditapkan sebagai tersangka oleh tim khusus bentukan Kapolri Jendralis Diyosigit Prabowo. Putri terbukti ikut andil dalam perencanaan pembunuhan Brigadir J. Seorang pakar menyebut drama yang dimainkan Putri saat pertama kali muncul ke depan publik sudah terlihat. Hal itu diungkapkan oleh pakar psikologi Reza Indragiri pada Sabtu 20 Agustus 2022. Diketahui sebelumnya Putri mengaku sebagai korban pelecehan seksual oleh Brigadir J. Namun Reza menyebut apa yang terjadi pada Putri Candrawati berbalik 180 derajat. Kini Putri telah ditapkan sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus. Reza mengatakan sebenarnya sudah terlihat kejanggalan dari drama yang dimainkan Putri. Kejanggalan yang dimaksud yaitu saat Putri muncul pertama kali di depan publik dengan mata sembab dan terlihat menangis. Ia mengatakan apa yang dilakukan oleh Putri Candrawati adalah ironi victimisasi. Yakni seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tetapi memainkan drama sedemikian rupa sehingga seolah-olah ia berada pada posisi korban. Ia berpendapat sedangkir ada dua hal yang janggal dari pengakuan Putri sebagai korban pelecehan seksual setelah ia muncul di depan mako primob. Kejanggalan pertama yaitu seorang korban pelecehan seksual harusnya identitasnya wajib ditutupi. Akan tetapi Putri kala itu muncul ke publik bahkan memperkenalkan diri. Oleh karena itu banyak pihak yang mempertanyakan apakah Putri benar-benar menjadi korban pelecehan atau tidak. Lebih jauh Reza Indragiri menganalisis ekspresi tertekan yang terlihat pada wajah Putri Candrawati. Menurut Reza, seorang tersangka tindak kejahatan juga bisa merasa tertekan atau shock terlebih jika ia adalah pelaku yang masih amatiran.